Inilah kumpulan berita terpanas yang menyita perhatian pemirsa dalam sepekan. Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad membantah bahwa mereka bersama di sebuah apartemen. Charlie Van Woten ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat atas kasus dugaan penipuan. Tak terima atas sikap Kiswinar, Mario Teguh layangkan somasi kepada Kiswinar. Kiswinar pun menjawab siap melakukan tes DNA. Zinta Muin meninggal dunia, pemakamannya diiringi isah tangis sang suami. Cuma keliputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Kali ini gue digoreng-goreng sama heta sama apa, gue mau udah capek, biarin aja. Santai aja hidup kita, yang penting gue gak ngerugiin orang. Kalau masalah itu tuh pasti dibuat dari orang-orang yang tidak berpikir jawab, yang kasih kabar yang ganda. Atas sama memakai Charlie Van Woten ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Ya jelas, kita ingin hari kemis. Saya somasi dia. Sampai dengan hari kemis, Anda harus klarifikasi ini mengajukan permintaan maaf kepada Ibu Aryani, beserta keluarga besarnya, dan kepada Ario Kiswinar. Kamu membawa cinta saya, kamu membawa kenangan manis saya, yang tidak mungkin dilupakan, yang tidak mungkin tergantikan di ruangan lain. Inilah kumpulan berita terpanas pekan ini yang menarik perhatian pemirsa dalam sepekan. Diawali kabar dari Rafi Ahmad dan Ayu Tingting pasca beredar kabar kebersamaan mereka saat sedang bersama. Tetapi tak peduli seberapa besar kehebohan yang ditimbulkan dari kabar tersebut, Rafi tetap santai menanggapinya. Yang menganggap kabar kedekatannya dengan Ayu adalah buah dari popularitasnya. Begitu pula dengan Ayu Tingting, yang menganggap berita tersebut hanya angin lalu. Sesuai orang mau ngomong-ngomong dicapai, buah, sesuai orang. Biasa, kan? Ya kita patah nyantai aja. Yang mana gue dipukulin katanya? Mana gue dipukulin? Ada, ada, ada. Ada, ada. Ada, ada, ada. Ada yang dipukur itu ada. Ada yang beredar di tempat itu. Iya, orang pake baju merah di. Bilangnya gue. Ada-ada aja. Mobil. Yang dikerja, adik. Bilangnya gue yang beliin. Emang gue gaduh. Gelang apaan? Iya, belakang dipakai waktu dipakai merah dulu. Yang ada di foto itu. Gue mau gak pernah. Buat, lo cek aja gue pernah pake gelangnya, bos. Tapi ada saksi mata di security yang mau ngomongin. Kita serah lah. Mau security mau apa juga terserah. Yang mau gak apa. Ini gue digoreng-goreng sama haters sama apa. Gue mau udah capek. Biarin aja, rey. Sante aja hidup kita. Yang penting gue gak ngerugiin orang. Kalau masalah itu, itu pasti dibuat dari orang-orang yang tidak berpunyi jawab. Yang kasih kabar yang ganda. Karena apapun yang berhubungan dengan setia. Saya rasa jadi rame. Makanya saya, yang aja lah tau yang tau saya, yang tau proyek saya. Jadi ini bukan untuk semua kumun gitu. Biarkan saya punya, kalau previsi saya yang gak boleh dikakai sama lain. Kali menghargai aja sama-sama lain. Kalau haters, buat saya, apa ya, pengagum rahasia ya kayaknya. Karena, dia jauh lebih mengetahui kita kayaknya, dibandingkan fans-fans kita sendiri. Dan suka menerka-nerka yang belum, yang, 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 yang belum mereka tau gitu seperti apa. Tapi ya itu setiap, setiap orang punya hak masing-masing. Tapi, kadang haters itu, bahasanya udah gak bisa disaring lagi. Apalagi di sosial media gitu. Jadi, ya, tapi karena saya udah, rasa ya, mau gimana. Saya suka mereka, jika mereka, buat mereka itu bahagia ya. Udah, lanjutkan. Dari kumpulan berita terpanas selanjutnya, Charlie Van Houten ditetapkan secara resmi, sebagai tersangka oleh Polda Jabar, atas dugaan penipuan, yang dilaporkan oleh rekan bisnisnya, bernama Wira Pradana. Kasus ini bermula dari kerjasama pembelian saham, dan investasi produksi musik di tahun 2010, di mana Wira telah mengalirkan dananya, sebesar 1 miliar rupiah kepada Charlie, untuk dikelola dengan keuntungan tertentu, yang telah mereka sepakati. Pendirian perusahaan manajemen artis, bernama Cinta Manajemen, termasuk di dalamnya pembuatan album Regina, istri Charlie, nyatanya tak menuai hasil. 5 tahun kemudian, di tahun 2015, Wira pun melaporkan Charlie, dengan tuduhan pasal penipuan, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dan setahun pasca laporan tersebut, mantan vokalis ST12 itu, ditetapkan sebagai tersangka. Padahal menurut kuasa hukum Charlie, kliennya sudah beritikat keras, menjalankan bisnisnya, bahkan sempat berniat baik, untuk datang meminta maaf kepada Wira. Seperti apa sebenarnya, kasus ini terjadi? Sampai dengan saat ini, sejak kemarin, atas nama memacar Lee Van Houten, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan, terlapor dari PT Kepangiran Cinta Manajemen, dan seorang gama Wira, yang merasakan, sekitar hampir 600 juta, dalam hal penjualan beberapa lagu, lalu kemudian penceratinan pasal 378 tentang penipuan, ancaman yang ditetapkan adalah 4 tahun. Tentang masalah ini, saya banyak menemukan kejangganan. Kenapa? Karena ini kan dua orang yang berbisnis, bekerja sama, membuat suatu usaha. Usahanya itu, membuat album kompilasi. Nah kemudian, kalau masalah akhirnya album kompilasi ini, tidak sesuai yang diharapkan hasilnya, itu kan bukan kemampuan seorang Charlie. Yang betul Charlie itu sudah membuat, merealisasikan apa yang menjadi rencana mereka sejak awal. Jadi di mana? Menipuinya sebelah mana? Saya enggak tahu. Saya aja bingung dalam persoalan perkara ini di jurusannya. Itu tidak ada persoalan, insya Allah semua sudah diurus sama orang yang lebih expert. Dan insya Allah Tuhan juga maha tahu. Tentu berawal dari apa sih? Berawal dari apa sih? Kenapa jadi? Yang berawal-berawal dari mana ini enggak tahu. Pokoknya doakan aja yang terbaik. Doakan yang terbaik. Tentunya aku minta doakan yang terbaik aja, karena tidak ada dasar apapun yang terbaik. Masih di berita terpanas pekan ini, penantian Aryoki Swinar Teguh untuk diakui sebagai anak sel dari Mario Teguh nampaknya masih harus melalui proses panjang. Lewat kuasa hukumnya, Aryani menyatakan kalau pengakuan Mario Teguh beberapa waktu lalu adalah sebuah fakta yang tidak benar. Somasi yang kemudian dilayangkan Mario Teguh kepada pihak-pihak yang dianggapnya menceparkan nama baik itulah yang akhirnya membawa Aryani kepada sebuah pernyataan. Dan kini pasca layangan somasi Mario Teguh kepada Kiswinar, Permata, dan Deddy Corbuzier, maka kini Aryani dan Kiswinar lewat kuasa hukumnya menantang balik Mario Teguh untuk bertemu, meminta maaf, dan mengklarifikasi ucapannya di depan media dan juga tes DNA. Tidak ada penelantaran anak, anak ini sudah dewasa dan bisa menemukan saya kapanpun. Tidak ada pengingkaran mengenai akte kelahiran, ada betul akte kelahiran yang saya mintakan tes DNA-nya supaya semua bisa damai, dan mudah-mudahan setelah ini, kita bisa bubohon kepada hal-hal yang lebih baik. Gagahnya dengan tren-nya, saya menunggu 25 tahun, tes DNA tidak kunjung datang, sekarang saya tantang, saya tetap ada di sini, eh tau-tau muncul dari pemberitaan dari kuasa hukumnya, tidak usah tes DNA. Kita lapor, melanggar Undang-Undang ETI, pasal 311 harus dibuktikan, ya kan? Polisi datang ambil DNA. Kalau dia tidak mau, silahkan jalanin. Bukan menolak, tapi begini, Pak Mario juga menceritakan bahwa justru yang pertama kali menginginkan itu Pak Mario, kembali ke sejarah yang dulu, ya. Jadi ini yang sudah kedua kalinya sebenarnya. Tapi, semenjak dulu itu selalu, pihak istri dari, mantan istri Pak Mario itu yang tidak mau. Nah, kemudian, memang itu cara yang paling praktis, pada kondisi normal. Begitu sudah blunder, akibat, ini, kasus ini di, masalah ini di publikasi, masalah privat di publikasi ke media, kami berpendapat, bahwa tes DNA itu, sudah tidak efektif lagi. Ya jelas, kita ini hari kemis, saya somasi dia. Sampai dengan hari kemis, Anda harus klarifikasi ini, mengajukan permintaan maaf, kepada Ibu Arjani, beserta keluarga besarnya, dan kepada Ario, Kiswinar. Meninggalkan kabar soal perseturuan Mario Teguh dan Kiswinar, berita duka datang dari artis senior Sinta Mu'in. Pemeran tokoh antagonis dalam beberapa sinetron itu, kini telah tiada. Dia berpulang di usia yang ke-66 tahun, Selasa 20 September 2016, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, sesaat setelah mengikuti sebuah acara di kantor Parvi Kuningan, Jakarta. Batas usia senja akhirnya menempatkan namanya, di atas batu nisan di pemakaman umum Karet Bifak, pada Rabu 21 September 2016, di tengah derasnya hujan. Keluarga dan para kerabat almarhumah pun, menghantar kepergian Sinta Mu'in, dengan derayan air mata. Sang suami yang begitu kehilangan, bahkan sempat menangis histeris, saat prosesi penguburan dilangsungkan. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati kamu jalan duluan cintaku, cintamu akan dibuat hati juga dan kepada para penonton yang pernah merasa terhibur oleh dia saya mohon didoakan supaya diterima itu sebagai amal ibadah kalau ada acting dia tidak menyenangkan tolong dimaafkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati